Hai Assalamualaikum Bismillah otw ke vaksin jadi aku terlambat jaga siap vaksinnya karena kesibukan terus karena antrenya itu banyak dan selalu habis jadi aku baru sementara ini guys untuk vaksin jadi aku ini vaksinnya masuk ke itu ya yang di Cisera akan muncul tempat aku itu habis jadi harus ikut ke Cisera nah ini perjalanan aku ya menuju ke Cisera jadi ini aku lewat jalan tembus yang SMP 5 Purwakarta guys ini buat kamu yang ada di Purwakarta pastinya tahu dong jalan tembus ini ya nggak jadi ini nanti tembusnya golekar bisa juga ke panorama nah ini aku langsung turun ya turunnya nemu jadi di ini apa itu namanya di Perum Panorama ya di Perum Panorama yang tembusnya juga yang itu ya kamu semua hajirin ya nanti dan nanti juga tembusnya itu di jalan veteran yang deket Polres Purwakarta menikmati perjalanan jadi karena aku itu apa namanya ini vaksinnya terlambat jadi ini aku baru vaksin satu guys dan men dan ini ya apa namanya itu menurut petugasnya kalau misalnya kita itu udah vaksin satu nah nanti itu jarak antara vaksin yang kedua itu adalah sebulan perlu digarisbawahi ya sebulan kalau kurang nggak boleh tetapi kalau lebih dari sebulan boleh kayak gitu itu kesan dari petugasnya ya kayak gitu pernah divaksin nggak gimana rasanya rasanya itu kalau dulu-dulu ya pernah itu ya nggak ini apa namanya itu nggak sakit ya guys ya tapi nggak tahu ya ini nanti seperti apa rasanya ya setelah divaksin apakah ada reaksi atau enggak semoga semoga nggak ya baik-baik saja ya semoga ya tapi kan katanya ada yang demam atau apa ada yang ada bereaksi kayak gimana-gimana kayak gitu ya semoga enggak ya soalnya aku sehat Alhamdulillah dan nggak punya penyakit dalam atau penyakit apapun Alhamdulillah kalau vaksin itu kan kalau misalnya punya penyakit apa yang dalam kayak gitu kan katanya nggak boleh ya atau kalau misalnya diabetes kayak gitu kan harus cek dulu cek darah dulu harus berapa gitu kata petugasnya sih jadi kalau misalnya punya diabetes diabetes nggak bisa langsung nggak bisa langsung vaksin harus cek dulu dan nanti dilaporkan hasil gula darahnya kalau misalnya apa namanya boleh ya boleh gitu nah ini guys ini adalah perum panorama perumah karta jadi ini tembusnya nanti ke jalan veteran ini guys perumah karta jadi kota kecil dan ini ya masih kayak pedesaan semi-pedesaan nah ini udah tembus di jalan veteran tah ini Polres Purwakarta nah ini Alhamdulillah guys sudah sampai tempatnya di sini guys tempatnya jadi kalau misalnya teman-teman itu dari luar kota atau misalnya KTP luar kota mahasiswa yang lagi kos atau misalnya itu ya pekerja yang kos dan tidak sesuai dengan KTP yang di sini bisa ya nggak sesuai di Purwakarta bisa atau mungkin di tempat lain bisa daftar aja pakai fotocopy KTP kita guys itu nah ini Alhamdulillah ya hari ini sudah terlalu padat banget biasanya tuh padat banget guys apalagi jam segini udah nggak kebagian yang namanya vaksinnya guys jadi kita dicek disitu setelah dicek semuanya beres nggak ada keluhan dan segala macem terus kita nanti masuk ke ruang nah disini di buku konten izin video ini ya guys nih adalah warga-warga Purwakarta yang lagi vaksin nah ini guys ini petugasnya petugas vaksin jadi rasanya itu ya apa namanya itu rasanya itu nggak kerasa kata yang udah dari pada vaksin ya sama diget semut itu lebih sakit diget semut daripada divaksin nah ini guys lokasi nge yang ada di Purwakarta Cisre nah ini masih antri lumayan ya Nah jadi ini kalau misalnya udah divaksin terus nanti dikasih kartu guys dikasih kartu bahwa membuktikan bahwa sudah vaksin dan itu kartunya itu disimpan dan nantinya untuk digunakan untuk vaksin kedua nah kalau vaksin kedua itu bebas ya di mana aja bebas mau dipukul semas atau di apa tuh namanya dimana itu pokoknya bebas yang penting mah menunjukkan surat gitu ya guys jadi ini vaksinnya itu apa namanya mereknya itu Sinovac ya vaksinnya oke deh terima kasih sudah menonton video aku hari ini semua bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati